Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlisa Roza dan teman saya Desi Ramadhaniati. Kami dari kelompok 10 ingin memaparkan materi mengenai elektrokimia. Di sini kami mengambil dari referensi-referensi sebagai berikut. Untuk konsep inti, kami mengambil dari textbook Raymond Chang sedangkan untuk metode dan miskonsepsi kami mengambil dari dua jurnal yang ada di gambar. Nah, untuk pembahasannya kami akan membahas mengenai kompetensi dasar dan indikator, kemudian karakteristik materi, konsep inti, miskonsepsi, serta metode pembelajaran yang cocok. Kami mengambil dari KD 3.4 yaitu menganalisis proses yang terjadi dan melakukan perhitungan zat atau listrik yang terlibat pada suatu sel volta serta penerapannya dalam kehidupan. Untuk indikatornya terdiri dari 3.4.1 yaitu menjelaskan pengertian sel volta, 3.4.2 menggambarkan susunan sel volta dan menyebutkan fungsi tiap bagiannya, 3.4.3 menganalisis proses yang terjadi pada sel volta, 3.4.4 menuliskan notasi sel dan reaksi-reaksi yang terjadi pada sel volta, 3.4.5 menghitung potensial sel dalam suatu sel volta, 3.4.6 menyebutkan contoh-contoh penerapan sel volta dalam kehidupan. Kemudian kami juga mengambil indikator 3.6, menerapkan stoichiometri reaksi redox dan hukum Faraday untuk menghitung besaran-besaran yang terkait sel elektrolisis. Indikatornya terdiri dari 3.6.1, menuliskan reaksi elektrolisis selehan atau larutan senyawa, 3.6.2 menghitung besaran dalam sel elektrolisis menggunakan stoichiometri reaksi redox, 3.6.3 menghitung besaran dalam sel elektrolisis menggunakan hukum Faraday. Kemudian untuk karakteristik materinya, indikator 3.4.4, 3.4.6, dan 3.6.1 masuk ke dalam C1 dimensi faktual. Untuk 3.4.1 masuk ke dalam C2 konseptual, untuk 3.4.2 masuk ke C3 konseptual, 3.4.2, 3.4.5, dan 3.6.2 serta 3.6.3 masuk ke dalam C3 prosbiral. Untuk 3.4.3 masuk ke dalam C4 konseptual. Selanjutnya masuk ke pembahasan konsep inti mengenai elektrokimia. Elektrokimia sendiri merupakan cabang ilmu kimia yang mempelajari aspek elektronik dari suatu reaksi kimia. Sel elektrokimia adalah suatu sel yang disusun untuk mengubah energi kimia menjadi energi listrik ataupun sebaliknya. Ada dua pembahasan besar dalam materi elektrokimia, yaitu sel volta atau sel galvani dan elektrolisis. Sel volta atau sel galvani merupakan peralatan percobaan untuk menghasilkan listrik dengan memanfaatkan reaksi redox spontan. Sel volta atau sel galvani ini merupakan sel yang mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Sedangkan elektrolisis adalah proses yang menggunakan energi listrik agar reaksi kimia non-spontan dapat terjadi. Nah, sel elektrolisis ini merupakan sel yang digunakan untuk mengubah energi listrik menjadi energi kimia. Arus listrik digunakan untuk melangsungkan reaksi redox tas spontan. Nah, alat untuk melakukan elektrolisis ini dinamakan dengan sel elektrolitik. Nah, selanjutnya kami akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu sel volta atau sel galvani. Nama sel volta atau sel galvani ini diambil dari nama ilmuwan Italia, yaitu Luigi Galvani dan Alessandro Volta. Nah, di sini ada gambar dari sel volta. Terdapat batang sel dan lembaga yang dinamakan elektroda. Selanjutnya, susunan elektroda yang terdiri dari batang Zn dan Cu serta larutan ZnSO4 dan CwSO4 disebut sebagai sel daniel. Nah, di sini terdapat anoda dan katoda dalam sel galvani. Anoda adalah elektroda tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan katoda dalam sel galvani adalah elektroda tempat terjadinya reaksi reduksi. Di dalam gambar ini, gambar yang diperbesar di sebelah kiri, terdapat Zn yang mengalami reaksi oksidasi menjadi Zn2+, yang terjadi di anoda. Dan gambar yang di sebelah kanan ini merupakan reaksi reduksi dari Cu2+, yang menjadi Cu yang terjadi di anoda. Nah, untuk sel daniel sendiri, terjadi reaksi-reaksi setengah sel di dalamnya yang terdiri dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi pada masing-masing elektroda. Reaksi tersebut adalah sebagai berikut. Pada anoda atau pada elektroda Zn itu terjadi reaksi Zn menjadi Zn2+, dan pada elektroda Cu atau katoda terjadi reaksi Cu2+, plus 2 elektron menjadi Cu. Nah, jika diperhatikan, kedua larutan ini dipisahkan satu sama lain dan ion Cu2+, akan bereaksi langsung dengan batang sel, menghasilkan reaksi keseluruhan Cu2+, plus Zn, menghasilkan Cu plus Zn2+. pada reaksi keseluruhan ini tidak akan terjadi kerja listrik yang diperoleh. Maka dari itu, untuk melengkapi rangkaian listriknya, kedua larutan harus dihubungkan oleh suatu medium penghantar agar kation dan anionnya dapat bergerak dari suatu kompartemen elektroda ke kompartemen elektroda lainnya. Nah, persyaratan ini dapat terpenuhi oleh yang namanya jembatan garam. Jembatan garam sendiri bentuk sederhananya berupa tabung U yang terbalik yang berisi larutan elektrolit inert berupa KCl atau NH4NO3 yang ion-ionnya tidak akan bereaksi dengan ion lain dalam larutan atau dengan elektrodanya. Nah, arus listrik mengalir dari anoda ke katoda karena adanya selisih energi potensial listrik antara kedua elektroda. Selisih potensial listrik di antara anoda dan katoda ini dapat diukur dengan alat yang namanya voltmeter dan satuannya dalam volt. Biasa kita kenal sebagai voltase sel atau dapat juga dikenal sebagai gaya elektromotif atau IMF dengan lambang E besar atau disebut juga sebagai potensial sel. Untuk notasi konvensional yang menyatakan sel Galvani adalah diagram sel. Misalnya kita asumsikan bahwa konsentrasi ion Zn2+, dan Cu2+, masing-masing 1M. Maka diagram selnya adalah seperti brick plot. Nah, dari diagram sel tersebut ada dua garis di mana ada garis tunggal yang merupakan batas fasa dan garis ganda itu di antara Zn2+, dan Cu2+, itu seharusnya ada garis ganda yang menyatakan jembatan garamnya. Untuk N0 adalah potensial reduksi standar atau voltase yang berkaitan dengan reaksi reduksi pada satu elektroda ketika semua zat terlarut sebanyak satu molar dan semua zat pada keadaan satu atmosfer. Berdasarkan konvensi IMF standar dari sel enol sel yang terdiri atas kontribusi dari anoda dan katoda dinyatakan sebagai enol sel sama dengan enol katoda dikurang enol anoda. Selanjutnya ada elektrolisis. Sel elektrolitik atau elektrolisis mempunyai sepasang elektroda yang dihubungkan ke baterai. Nah, baterai berfungsi sebagai pompa elektron yang menggerakkan elektron ke katoda tempat terjadinya reduksi dan menarik elektron dari anoda tempat terjadinya oksidasi. Nah, aturan sel elektrolisis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kation yang sukar tereduksi pada katoda sel elektrolisis yaitu logam alkali 1A, logam alkali tanah 2A, aluminium, dan mangan. Yang kedua itu elektroda inet adalah elektroda yang sukar bereaksi yaitu elektroda platina AU dan C. PT AU dan C. Nah, di samping ini ada gambar dari sel elektrolisis yang terdiri dari anoda dan katoda. Di anoda akan terjadi reaksi oksidasi yaitu 2 Cl- akan diubung menjadi Cl2 plus 2 elektron. Dan di katoda akan terjadi reaksi reduksi yaitu 2 Na plus ditambah 2 elektron menjadi 2 Na. Selanjutnya, masuk ke miskonsepsi pada sel volta. Miskonsepsi yang pertama, bahwa siswa sering menganggap bahwa elektron mengalir dari anoda ke katoda melalui larutan elektrolit. Sedangkan konsep yang benar adalah elektron dihasilkan dari reaksi oksidasi di anoda yang mengalir menuju katoda melalui kawat penghantar. Arus listrik timbul akibat pergerakan partikel bermuatan yang berupa elektron atau ion. Aliran elektron terjadi di dalam logam sementara aliran ion terjadi di larutan elektrolit. Dengan demikian, elektron tidak dapat mengalir melalui larutan elektrolit. Miskonsepsi selanjutnya adalah larutan elektrolit di setengah sel reduksi atau katoda akan kelebihan muatan positif sehingga dapat menarik anion dari anoda atau mengalirkan kation penyebab timbulnya muatan positif tersebut ke anoda. Konsep yang benar adalah larutan elektrolit di setengah sel reduksi atau katoda akan kelebihan muatan negatif sehingga akan menarik kation ke katoda sehingga larutan elektrolit di anoda akan kelebihan muatan positif sehingga menarik anion. Kemudian, miskonsepsi selanjutnya adalah anoda dan katoda pada sel volta ditentukan berdasarkan harga enol reaksi antara elektroda dengan larutan elektrolit di setengah sel. Konsep yang benar adalah anoda dan katoda pada sel volta ditentukan berdasarkan reaksi yang terjadi pada elektroda tersebut. Miskonsepsi pada elektrolisis. Miskonsepsi yang pertama yaitu pada elektrolisis, reaksi redox dapat terjadi akibat elektron yang mengalir dari kutub negatif, baterai menuju ke elektroda yang terhubung ke kutub positif baterai. Nah, konsep yang benar itu reaksi redox terjadi karena baterai sebagai sumber energi berfungsi sebagai pemompa elektron dalam sel elektrolisis yang mensuplai elektron ke katoda dan menarik elektron dari anoda. Nah, miskonsepsi yang kedua yaitu elektroda yang terhubung ke kutub negatif baterai adalah anoda dan muatannya positif sehingga menarik anion dari larutan. Konsep yang benar yaitu anoda pada sel elektrolisis bermuatan positif sehingga menarik anion dari elektrolit dan katoda pada sel elektrolisis bermuatan negatif sehingga menarik kation dari elektrolit. Miskonsepsi selanjutnya yaitu elektroda yang terhubung dengan kutub positif baterai adalah katoda dan elektroda yang terhubung ke kutub negatif baterai adalah anoda. Konsep yang benar yaitu pada elektroda positif terjadi reaksi oksidasi karena elektron dilepaskan oleh anion dan baterai mensuplai elektron ke elektroda negatif melalui kawat penghantar untuk digunakan dalam reaksi reduksi. Jadi, elektroda positif adalah anoda dan elektroda negatif adalah katoda. Nah, metode yang digunakan. Model pembelajaran yang kami ambil untuk materi elektrokimia yaitu problem based learning. Nah, langkah pembelajarannya yaitu pertama, orientasi peserta didik pada masalah. Nah, guru di sini memberikan gambar atau video tentang suatu pemasalahan misalnya korosi. Yang kedua itu, mengorganisasi peserta didik dalam belajar. Nah, guru membantu peserta didik untuk membuat pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah yang telah disampaikan sebelumnya. Misalnya, apa penyebab terjadi korosi. Selanjutnya, membimbing penyelidikan peserta didik secara berkelompok. Nah, di sini peserta didik mengumpulkan informasi untuk memecahkan masalah korosi. Nah, selanjutnya, mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Di sini peserta didik mencatat data hasil penyelidikan kelompok. Selanjutnya, menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, setiap kelompok melakukan presentasi. Sedangkan kelompok lain memberikan apresiasi. Nah, kegiatan diakhiri dengan merangkum atau membuat kesimpulan sesuai dengan masukan yang diperoleh dari kelompok lain. Sekian presentasi dari kami. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.